Sedara pedagang daging ayam di kawasan Pasar Dahlia Pontianak mengeluhkan sepinya pembeli akibat harga daging ayam yang naik. Jika biasanya harga ayam per kilo sekitar Rp25.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga daging ayam di pasar tradisional kota Pontianak mengalami kenaikan. Di Pasar Dahlia misalnya, harga ayam yang semula Rp25.000 kini terpantau naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan mulai terjadi sejak pekan lalu atau sebelum hari Raya Natal. Akibatnya mereka mengeluhkan omset penjualan yang menurun. Kenaikan tersebut diduga akibat tingginya harga pakan ayam. Ada naik ayam sebelum Natal naik. Berapa bu? Dari Rp25.000 naiknya Rp30.000 sekarang. Rp30.000 sekarang? Kita kurang tahu, pertama memang bibit ayam kan mahal, pakan mahal. Nah, tapi pembelinya tak ada, semi, pasaran sepi. Jadi sampai sekarang masih sepi, Bu, penjualan? Masih, masih sepi. Juliana mengatakan penjualan daging ayam saat ini juga cenderung tidak menentu. Ditambah faktor pandemi COVID-19 yang membuat penjualan cukup lesu. Jika sebelum pandemi bisa menjual hingga 50 kg per hari, kini Juliana hanya mampu menjual 25 hingga 30 kg per harinya. Sebab banyak pelaku usaha seperti rumah makan yang menurunkan jumlah pembelian daging ayam.